Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar, sop lantikan Panglima TNI yang baru, lalu tersangka dalam kasus swap Mahkamah Agung dan update sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Gak kelupan ada juga kasus penculikan anak dengan Bajai dan Elon Musk yang bikin polling terkait jabatannya di Twitter. Ini dia selengkapnya. Selamat, laksamana TNI Yudo Margono resmi dilantik jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelantikan laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru dilaksanakan Senin, 19 Desember 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi pelantikan Yudo Margono diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden nomor 91 garing TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Joko Widodo berpesan kepada Yudo agar terus menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan profesionalisme. Saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI menjaga, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita kemudian juga menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi kepercayaan yang harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat negara antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dari pimpinan matra ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo. Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Dewan Pengarah Badan Penguatan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri juga turut hadir. Pada saat pelantikannya, sempat ada momen Yudo salah mengucapkan sumpah jabatan, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Yudo semestinya menyebut kata sumpah, tetapi malah jadi kata sikap. Pembacaan sumpah jabatan sempat terhenti sekitar 5 detik. Presiden Joko Widodo lantas melanjutkan kembali prosesinya dengan mengulang kalimat terakhir. Dalam keterangan persnya, setelah pelantikan, Laksamana Yudo menyebut, bakal memprioritaskan mandat Presiden Jokowi dan menjaga netralitas jajarannya di TNI memasuki tahun politik 2023. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tugas pertama menjaga kedaulatan, menjaga persatuan-kesatuan, menjaga mempertahankan citar TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Kan sudah kita jamin, beliau sudah menyampaikan itu. Itu harus menjadi, nanti akan menjadi perhatian saya. Kita dari dulu kan TNI netral kan? Nah itu akan kita bertahan terus apalagi di tahun politik. Tentunya harus menjaga kondisivitas politik maupun situasi yang ada ini. Sebelumnya, Yudo telah disetujui jadi calon Panglima TNI oleh Komisi 1 DPR RI setelah ikuti fit and proper test pada 2 Desember lalu. Pada 13 Desember, Yudo Margono yang awalnya menjabat Kepala Staf Angkatan Laut disahkan jadi Panglima TNI dari Matra Laut menggantikan Andika Perkasa dari Matra Darat. Yudo merupakan Panglima TNI pertama dari Matra Laut di era pemerintahan Presiden Jokowi. Alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988 ini lahir di Madiun, Jawa Timur 26 November 1965. Yudo menjabat KSAL per Mei 2020 menggantikan laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Sebelumnya, Yudo juga pernah menjabat sebagai Pang Armada 1 pada Panglima Komando Armada RI Wilayah Barat pada 2018-2019 dan Panglima Pertama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogap Wilhan pada 2019-2020 lalu. Selama berkarir di Dinas Militer Angkatan Laut ada sejumlah penghargaan yang ia peroleh. Di antaranya, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya. Istri Yudo, AKBP Veronika Yulis Prihayati adalah perwira menengah korps Bayangkara. Saat ini, Veronika bertugas di Badan Pemeliharaan Keamanan Barhakam Polri. Di internal TNI AL, Veronika juga aktif di berbagai kegiatan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Jalasenastri. Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, Yudo memiliki total harta senilai 17,97 miliar rupiah. Ini ia laporkan pada Maret 2022 yang lalu. Diangkatnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI bikin posisi Kepala Staff Angkatan Laut kosong. Namun, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi nama calon Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL yang berasal dari perwira tinggi Bintang 3 atau Laksamana Madya. Kesembilan nama-nama itu adalah Wakil Kepala Staff TNI AL, Laksamana Madya Ahmad Heri Purwono, lalu Pangko Armada RI, Laksamana Madya Heru Kusmanto, dan Komandan Pus Hidrosa, Laksamana Madya Nur Hidayat. Ada juga Komandan Kodik Latal, Letnan Jenderal Mar Suhartono, Irjen TNI, Letnan Jenderal Mar Bambang Suswantono, lalu Pangko Gap Wilhan I, Laksamana Madya Muhammad Ali, Kepala Bakamlah, Laksamana Madya Aan Kurnia, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Madya Harjo Susmoro, dan Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya Amarula Oktavian. Sekali lagi selamat ya buat Pak Yudho Margono atas pelantikannya. Semoga dapat amanah selama menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Hakim Justisial Mahkamah Agung ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Ia terjerat kasus suap. Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Edy Wibowo, Hakim Justisial Mahkamah Agung, sebagai tersangka baru. Edy diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan perkara di MA, yang sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyanti, dan Gazalba Saleh. Sebagai mana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak berkorupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di MA, dan rangkaian penyidikan perkara tersebut tersangka SD sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penanganan dengan KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak berdana korupsi dalam pengurusan perkara di MA. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah melakukan, meningkatkan peraturan sebut ke tahap penyidikan, dan menetapkan serta hari ini kita mengumumkan salah satu tersangka atas nama EW, Hakim Justisial Panitra pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Edy pun mulai diperiksa pada 19 Desember 2022 kemarin. Ia menjadi Hakim MA ke-5 yang jadi tersangka suap perkara kooperasi simpan pinjam atau KSP inti dana. Totalnya sudah ada 14 tersangka dalam kasus ini. Pengacara Edy, Ahmad Yani pun heran mengapa kliennya malah dijadikan tersangka. Sebab ia merasa belum tahu secara detail apa kasus yang menjerat kliennya. Yani pun bilang bahwa Edy Kooperatif saat diperiksa KPK sebelumnya soal Sudrajat Dimiyati. Ia juga mendatangi KPK untuk menjelaskan dirinya tak tahu menahu soal perkara yang bikin Sudrajat kena OTT. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan sejumlah pihak dari swasta, hakim, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung jadi tersangka. Ada sejumlah nama yang terdiri dari Hakim Agung MA Sudrajat Dimiyati, Hakim Justisial Elitri Pangestu, hingga beberapa PNS dari Mahkamah Agung. Totalnya ada 13 nama tersangka selain nama terbaru Edy Wibowo. Pada kasus ini, KPK menduga ada uang swap sekitar 202 ribu dolar Singapura atau setara 2 miliar rupiah untuk mengurus perkara pidana dan perdata dari KSP Inti Dana. Tersangka pemberi swapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Aheryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur. Yosep mengaku dimintai uang sebesar 100 ribu dolar AS, 220 ribu dolar Singapura, dan 202 ribu dolar Singapura oleh Desi, salah satu pegawai MA. Semua tersangka pun kini sudah ditahan oleh penyedik KPK di rumah tahanan negara yang berbeda. Bosan gak sih denger kasus begini mulu? Pokoknya harus disutunka sampai seadil-adilnya. Jangan kasih kendor ya. Sambo lagi, Sambo lagi. Kemarin sidang akhirnya memasuki agenda penghadiran saksi ahli. Ada cerita baru apa lagi ya? Sidang Ferdi Sambo kemarin kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, jalani persidangan bersama istrinya Putri Candrawati. Sidang ini menghadirkan 5 orang saksi ahli. Ada ahli kriminologi Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Farah Primadani Karou, dan ada firman Shah S, ahli inafis Eko Wahyu, dan ahli digital forensik Adi Setia. Kelima saksi ahli ini memberikan keterangan untuk 5 terdakwa yang hadir langsung di persidangan, yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Richard Eliezer hadir melalui sambungan video dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menimbang statusnya sebagai justice kolaborator. Kriminolog Muhammad Mustafa dalam keterangannya sebagai saksi ahli menyebut, motif pelecehan seksual sulit dibuktikan jadi motif utama. Apalagi, keterangan kasus dugaan pelecehan seksual hanya datang dari satu orang, tanpa dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Hal ini disampaikan Mustafa dalam jawabannya atas pertanyaan jaksa penuntut umum. Dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi, yang ada adalah pengakuan dari nyonya PS. Lalu dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau periswa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada fism yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. meminta kepada putri untuk melakukan fism. Agar supaya kalau mengandung kepada polisi, alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada, dari artiannya, kalau tidak ada alat bukti, berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Tidak ada buktinya. Menurut Mustafa, memang ada kejadian di Magelang yang memicu terjadinya pembunuhan. Namun belum jelas, titik pangkal persoalannya apa. yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti. Tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penculikan terjadi pada Rabu, 7 Desember 2022. Karena hingga Jumat, 9 Desember, korban tak kunjung pulang. Orang tua korban lantas melapor ke polisi. Menurut penuturan ayah korban, kronologi penculikan anaknya bermula ketika pelaku berinisial Y yang bekerja sebagai pemulung singgah ke tempatnya berjualan. Korban yang saat itu berada di warung diajak pelaku pergi dengan dalih mau membelikan ayam goreng di kiosk dekat situ. Setelah selesai beli ayam goreng, pelaku tak kembali ke warung ayah korban melainkan menyetop bajai. Pelaku lantas membawa korban naik bajai. Hal ini dikonfirmasi dari rekaman CCTV dan atas keterangan supir bajai yang membawa pelaku dan korban turun di pinggir jalan arah ke stasiun kota Jakarta. Penyelidikan sementara menunjukkan pelaku mengenal korban dan sering memberikan jajan dan mainan pada anak-anak di sekitar lokasi penculikan. Menurut keterangan orang tua korban, pelaku sering mampir ke warung milik mereka untuk merokok hingga memesan kopi. Setelah hampir dua pekan dinyatakan hilang, Malika belum juga ditemukan. Ayah Malika berharap dapat segera bertemu dengan anaknya. Kamu bisa bantu temukan Malika dengan melaporkan ke polisi jika melihat wajah Malika di sekitaran Jakarta. Korban Malika memiliki ciri-ciri wajah beramut keriting dengan tanda lahir pada lengan sebelah kanan. Semoga Malika bisa segera pulang dan berkumpul kembali dengan orang tuanya. Selalu pantau dan jaga saudara atau anakmu ya, teman-teman. Bukan Elon Musk kalau kerjaannya nggak bikin heboh netizen. Kali ini Elon bikin polling lagi terkait posisi dirinya sebagai CEO Twitter. CEO Elon Musk kembali bikin geger timeline Twitter. 19 Desember 2022 kemarin, Elon bikin voting di akun Twitternya. Ia bertanya dan meminta saran apakah dirinya harus mundur sebagai kepala dari Twitter. Elon pun menyebut akan mematuhi hasil apapun dari voting tersebut. Per 19 Desember 2022 malam, cuitan ini bahkan sudah disukai lebih dari 300 ribu kali dan sudah ada 17 juta orang yang ikutan voting. Mayoritas, sekitar 57 persen voters, memilih opsi setuju bila Elon Musk mundur dari Twitter. Belakangan, Elon memang lagi banyak bikin kontroversi dengan kebijakan-kebijakan baru Twitter. Jadinya enggak heran kalau banyak yang minta Elon mundur dari Twitter. Salah satu kebijakan terbaru Twitter yakni pengguna tidak boleh promosi platform media sosial lainnya. Kebijakan ini disampaikan Twitter pada 18 Desember 2022 lewat cuitannya. Namun, tweet itu kini sudah dihapus. Bila ada akun yang dibuat semata-mata untuk promosi medsos lain dan konten berisi tautan menuju platform medsos lain, Twitter enggak akan segan untuk memblokir akun tersebut. Langkah ini pun bakal memengaruhi konten dari medsos lain macam Facebook dan Instagram serta Mastodon, Truth Social, Tribble, Noster, dan juga Post. Sebab 6 medsos itu masuk ke daftar platform yang dilarang Twitter. Ancaman blokir ini juga enggak main-main. Twitter memblokir beberapa jurnalis ternama karena dianggap melanggar aturan. Ini terjadi sehari setelah Twitter menangguhkan lebih dari 25 akun yang melacak pesawat lembaga pemerintah, miliarder, dan individu terkenal termasuk Elon Musk. Akun-akun itu pun akhirnya dipulihkan setelah muncul kritik dari para pejabat pemerintah, kelompok advokasi, dan organisasi jurnalisme dari seluruh dunia. Platform Twitter disebut bisa membahayakan kebebasan pers. Elon memang khawatir akan isu ini. Bahkan, 15 Desember 2022 lalu, ia mencuit bahwa setiap akun yang melakukan doxing lokasi real-time dari seseorang, akunnya bakal ditangguhkan. Menurutnya, ini bisa melanggar keamanan orang tersebut. Twitter bahkan sempat memblokir akun Twitter dari media sosial Mastodon pekan lalu. Usai ia mempromosikan karya seorang jurnalis yang sudah dilarang Twitter. Namun, kini akun Mastodon bisa diakses lagi. Hade, selalu rame ya setiap kali Elon Musk ngetweet. Kamu setuju nggak kalau Elon mundur dari Twitter? Atau mending tetap jadi CEO Twitter aja? Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!